Intro Semua orang tahu Faceline sebagai salah satu produk menghalus kulit yang paling populer di dunia Namun sedikit dia mengetahui bahwa penemuan Faceline ternyata berasal dari kejadian yang tidak disengaja Oleh seorang pria bernama Robert Augustus, Cheesebrook Cerita ini dimulai di tahun 1859 ketika Cheesebrook, seorang ahli kimia dan pedagang terlibat dalam bisnis minyak Awalnya ia menjual minyak tanah yang diekstrak dari sperma ikan paus Namun ketika minyak bumi mulai dieksplorasi di daerah Titusval, Pennsylvania Ia memutuskan untuk bergabung dalam pengeboran minyak Saat ia berada di lapangan, Cheesebrook mengalami momen penemuan yang mengubah hidupnya Ketika mesin pengeboran ditarik keluar dari lubang pengeboran, ia menemukan cairan hitam dan lengket yang melekat padanya Cairan ini biasanya dianggap sebagai limbah oleh para penambang Tetapi mereka juga menyadari, cairan tersebut memiliki beberapa manfaat yang luar biasa Terutama untuk menyembuhkan luka bakar Ketertarikan Cheesebrook terhadap cairan ini mendorong ia membawa sampelnya ke laboratorium Dan tak disangka cairan itu ternyata adalah petroleum jelly Pada tahun 1872, Cheesebrook mematenkan penemuannya dengan kode US Patent 128.568 Setelah memiliki patent ini, Cheesebrook memiliki ide bisnis besar Ia memutuskan untuk menjual petroleum jelly secara masa Keuntungan utama adalah produk ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka bakar dengan cepat Selain itu, dia juga memiliki pabrik sendiri di New York sejak tahun 1870 Pada tahun 1875, produk ini diperkenalkan dengan nama Veselin Yang diambil dari bahasa Jerman, Weiser artinya air Dan bahasa Yunani, oleon berarti minyak Namun, perjalanan Cheesebrook untuk memasarkan Veselin tidaklah mudah Ia harus berkeliling ke rumah-rumah di New York untuk menjual produknya secara langsung Bahkan ia rela membakar tangannya sendiri dan mengoleskan Veselin Untuk membuktikan produknya itu dapat menyembuhkan luka Sering berjalannya waktu, Veselin telah menjelma menjadi produk yang sangat digemari oleh masyarakat Hanya setahun setelah penjualan pertamanya Di dari seribu piece, produk Veselin sudah terjual Tidak hanya digunakan untuk mengobati luka bakar Tapi juga penyelamat bagi banyak orang diiklim dingin dengan masalah kulit kering, pecah-pecah, dan ruang Kesuksesan ini membuat produk Cheesebrook semakin populer Dan pabrik-pabrik pun mulai memproduksi Veselin dalam jumlah yang lebih besar Probit Auguste, Cheesebrook pun mendadak menjadi seorang yang kaya raya Ia mulai menggeser fokusnya dari bisnis minyak ke produk perawatan kulit Ketika penggunaan Veselin semakin meluat Cheesebrook memutuskan untuk mengemasnya dalam kemasan berwarna biru Sebagai ciri khas produk asli yang masih digunakan hingga sekarang Keberhasilan, produk kesehatan ini tidak hanya terlihat di dalam negeri Bahkan Ratu Victoria memberi penghargaan tertinggi kepada Cheesebrook di tahun 1883 Dengan memberinya gelar kebangsaan Sir Sehingga namanya berubah menjadi Sir Robert Cheesebrook Ia sangat beruntung bisa hidup lama Sehingga ia bisa melihat produknya digunakan dalam berbagai momen penting Selama berang, tentara menggunakan Veselin untuk merawat luka mereka Selama berbagai ekspedisi Orang-orang mengoleskan Veselin ke kulit mereka menjegah ruang dan kulit kering Perjalanan hidup Cheesebrook berakhir di tanggal 8 September 1933 Saat ia berusia 96 tahun Tapi meskipun ia telah tiada, perusahaan dan produknya terus berjaya Puncak kepopuleran Veselin di seluruh dunia terjadi di tahun 1955 Ketika perusahaan berkolaborasi dengan Pons Extra Company Kemudian, keberhasilannya semakin lonjak ketika Unilever membeli desensi Veselin di tahun 1987 Di Indonesia, Veselin juga menjadi produk perawatan kulit yang sangat digemari Kehadirannya telah merampah berbagai merek dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perawatan kulit banyak orang